Gaius Julius Caesar, atau yang lebih dikenal dengan Julius Caesar saja, adalah seorang diktator Romawi, politisi, dan jenderal militer yang memainkan peran penting dalam peristiwa yang menyebabkan runtuhnya Republik Romawi dan munculnya kekaisaran Romawi. Sebagian besar kehidupan Caesar diketahui dari catatannya sendiri tentang kampanye militernya dan dari sumber-sumber kontemporer lainnya, terutama surat-surat dan pidato-pidato Cicero dan tulisan-tulisan bersejarah Salus. Caesar dianggap oleh banyak sejarawan sebagai salah satu komandan militer terbesar dalam sejarah. Dan berikut ini adalah kisah Julius Caesar selengkapnya. Julius Caesar dilahirkan pada tanggal 12 Juli tahun 100 sebelum masehi di Roma. Ia lahir dalam sebuah keluarga Ningrat yang disebut Gens Julia, yang mana mereka mengaku sebagai keturunan dari Dewi Venus. Ayah Caesar bernama Gaius Julius Caesar bertugas untuk memerintah di provinsi Asia, dan Julius Caesar juga mempunyai paman yang bernama Gaius Marius, salah satu tokoh paling terkemuka di Republik Romawi. Ibu Julius bernama Aurelia Cota, yang juga berasal dari keluarga berpengaruh. Sayangnya, hanya sedikit yang dicatat tentang masa kecil Caesar. Pada tahun 85 sebelum masehi, ayah Caesar meninggal secara mendadak, sehingga Caesar menjadi kepala keluarga pada usia 16 tahun. Saat itu masa muda Caesar bertepatan dengan perang saudara antara pamannya Gaius Marius melawan Lucius Cornelius Sulla. Kedua belah pihak melakukan pembersihan berdarah terhadap lawan politik mereka setiap kali salah satu dari mereka berada dalam kekuasaan. Marius dan sekutunya, Lucius Cornelius Cina, memegang kendali kota ketika Caesar dicalonkan sebagai flamen dialis yang baru atau seorang imam besar. Kemudian ia menikah dengan putri sekutu pamannya itu, yang bernama Cornelia. Setelah kekalahan terakhir pamannya, Julius Caesar menjadi target peloncoan penguasa yang baru, karena hubungannya dengan penguasa sebelumnya, yakni pamannya. Dia dilucuti dari warisannya, meskawin istrinya, dan jabatannya. Ia juga disuruh untuk menceraikan istrinya, tetapi dia menolak dan dipaksa untuk ke pengasingan. Namun ancaman ini dicabut oleh keluarga dari ibunya, yang termasuk pendukung Sulla, penguasa yang baru. Karena hilangnya jabatan sebagai imam besar, hal ini memungkinkannya untuk mengejar karir di ranah militer. Karena seorang imam besar tidak diizinkan menyentuh seekor kuda, tidur tiga malam di luar tempat tidurnya sendiri, atau satu malam di luar Roma, bahkan dilarang melihat pasukan. Kemudian Caesar meninggalkan Roma dan bergabung dengan tentara. Ia bertukas di bawah pimpinan Marcus Minucius Termus di Asia, dan pada Servilius Isauricus di Sicilia. Dia mengabdi dengan sangat baik, sehingga ia mendapatkan Civic Crown untuk jasanya dalam penghapungan Mitilin. Suatu saat, dia pergi ke Bithynia untuk misi mendapatkan bantuan dari armada Raja Nicomedes. Tetapi dia menghabiskan begitu lama di Istana Nicomedes, sehingga memunculkan sebuah rumor yang tidak enak. Mendengar kematian Sulla pada tahun 78 sebelum masehi, Caesar merasa cukup aman untuk kembali ke Roma. Waktu itu, dia tidak memiliki apa-apa sejak warisannya di Sita. Tetapi dia berhasil memperoleh rumah sederhana di Subura, yaitu lingkungan kelas bawah di Roma. Setelah tinggal di Roma, ia beralih profesi dari militer ke advokasi hukum, dan Caesar pun menjadi terkenal karena pidatunya yang luar biasa, disertai dengan gerakan penuh semangat dan suara bernada tinggi. Juga karena ia sudah memberi penuntutan kejam terhadap mantan gubernur yang terkenal karena pemerasan dan korupsi. Suatu saat, dalam perjalanan melintasi Laut Aegea, Caesar diiculik oleh bajak laut dan ditahan. Saat dalam penawanan, ia tetap mempertahankan sikap superioritasnya. Julius Caesar mengancam akan menangkap dan menyalip mereka. Tapi para bajak laut itu menanggapi Caesar dengan bercanda. Saat itu, para perompak menuntut tebusan 20 talenta perak. Tetapi Caesar malah bersikeras agar mereka meminta 50 talenta. Setelah tebusan dibayarkan dan Caesar dibebaskan, Caesar membentuk sebuah armada untuk mengejar dan menangkap para perompak tadi, lalu memenjarakan mereka. Dia membuat para bajak laut itu disalib seperti yang telah dikatakannya saat dalam penahanan. Tapi sebagai tanda keringan hukuman, Caesar terlebih dahulu menggorok leher mereka sebelum disalib. Suatu ketika, Caesar mendapat panggilan untuk segera kembali ke aksi militer di Asia dan membentuk sekelompak pasukan bantuan untuk mengusir serbuan dari timur. Sekembalinya ke Roma, ia terpilih sebagai tribunus, yaitu sebuah lembaga politik di Romawi. Dan ini adalah langkah pertama dalam karir politiknya. Pada tahun 69 sebelum masehi, ia terpilih sebagai questor yang bertugas untuk mengawasi urusan keuangan. Dan pada tahun yang sama, istrinya Cornelia tutup usia. Kemudian Caesar pergi untuk mengabdi sebagai questor di Hispania setelah pemakaman istrinya. Pada musim semi atau awal musim panas di tahun 69 sebelum masehi. Sementara di sana, ia dikatakan telah menemukan patung Alexander Agung. Dan ia pun menyadari dengan perasaan tidak puas bahwa dia sekarang berada di zaman ketika Alexander menguasai dunia. Sementara dia hanya meraih sedikit. Sekembalinya di tahun 67 sebelum masehi, Caesar menikahi Pompeia, yaitu cucu dari Sula. Tapi kemudian ia menceraikannya pada tahun 61 sebelum masehi setelah keterlibatannya dalam sebuah skandal. Pada tahun 65 sebelum masehi, Ia terpilih sebagai Kurule Aidile Yang bertugas untuk pemeliharaan bangunan umum dan regulasi festival publik. Lalu Caesar pun mengadakan permainan mewah Yang membuatnya mendapatkan perhatian lebih dan dukungan dari rakyat. Pada tahun 63 sebelum masehi, Caesar mencalonkan diri pada pemilihan jabatan Pontifec Maximus Atau Kepala Imam Agama di Republik Romawi. Dia melawan dua senator yang kuat, Tapi Caesar berhasil menang dengan mulus, Walaupun pengalaman dan kedudukan lawannya lebih tinggi. Pada tahun yang sama, Caesar dituduh oleh beberapa senator terlibat atas konspirasi Yang dilakukan oleh Cicero Yang merupakan konsul pada tahun itu. Setelah menjabat sebagai praetor pada tahun 62 sebelum masehi, Caesar ditunjuk untuk memerintah sebagai proprietor di Hispania Ulterior. Sebelum ia berangkat ke wilayah dinasnya yang baru, Caesar masih mempunyai hutang yang banyak Dan harus membayarnya sebelum ia bisa pergi. Lalu dia menemui Marcus Licinius Crasus, Orang terkaya di Roma, Kemudian Crasus membayar sebagian hutang Caesar Dan bertindak sebagai penjamin untuk hutangnya yang belum melunas. Meski begitu, Untuk menghindari penuntutan terhadap hutangnya Saat ia sudah tidak menjadi pejabat Dan menjadi warga biasa, Caesar berangkat ke provinsi dinasnya Sebelum jabatan praetor sipnya berakhir. Saat bertugas di wilayah dinasnya, Ia menaklukkan dua suku lokal Dan dibuji sebagai imperator oleh pasukannya. Kemudian ia mereformasi undang-undang tentang hutang Dan menyelesaikan jabatan gubernurnya dengan baik. Caesar diakui sebagai imperator pada tahun 60 sebelum masehi. Di Republik Romawi, Gelar imperator ini adalah gelar kehormatan Yang didapatkan oleh komandan militer tertentu saja. Setelah memperoleh kemenangan besar, Pasukan di lapangan akan memproklamirkan Imperator komandan mereka. Hal ini adalah sebuah pemilihan umum Yang diperlukan oleh seorang jenderal Untuk menjadi seorang senat. Namun, Saat itu Caesar juga ingin menjadi seorang konsul. Setelah menghadapi pilihan yang berat Antara senat dan konsul. Akhirnya Caesar memilih sebagai seorang konsul. Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton